Pordana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghadapi kemarahan dari warganya di Israel dan luar negeri. Hal tersebut terkait atas penanganannya terhadap perundingan gencatan senjata Gaza yang tersendat. Menurut tiga pejabat Israel kepada Reuters, kini, kekhawatiran semakin meningkat bahwa krisis tersebut dapat berubah menjadi perang dengan Iran. Perpecahan antara Netanyahu dan Lembaga Pertahanan Israel atas kesepakatan juga muncul dalam pernyataan publik dan dibalik pintu tertutup dalam informasi yang bocor pada hari Sabtu ke Pers Israel. Selama empat minggu terakhir tiga pejabat Israel telah menyuarakan kekhawatiran bahwa politik merusak peluang kesepakatan. Perasaannya adalah bahwa Perdana Menteri menghindari membuat keputusan tentang kesepakatan dan tidak mendorongnya dengan kekuatan penuh, salah satu pejabat mengatakan kepada Reuters. Beberapa mitra koalisi sayap kanan Netanyahu telah mengancam stabilitas pemerintahan jika perang berakhir sebelum Hamas dikalahkan. Netanyahu telah berulang kali mengatakan pembebasan 115 sandera yang ditawan di Gaza merupakan prioritas utama. Namun, masalah ini menjadi lebih mendesak karena perang di Gaza mengancam akan meluas menjadi konflik regional yang lebih luas. Kondisi ini menyusul peningkatan ketegangan yang dramatis antara Israel dan Iran selama seminggu terakhir. Menurut penghitungan Israel, penyerangan pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang dan menyandara lebih dari 250 orang. Otoritas Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 39.000 warga Palestina telah tewas dalam pertempuran di daerah kantong pantai yang padat penduduk itu. Terima kasih telah menonton!